Di jalan pegunungan terjal menuju kota Sembilan Kepala, seorang gadis berbaju merah dengan hati-hati bergerak maju. Setiap beberapa langkah yang dia ambil, dia akan berhenti dan melihat sekeliling, menyelidiki dengan cermat, dan benar-benar maju selangkah demi selangkah. Meskipun kecepatan pelatihan di dunia bela diri tertinggi sangat cepat, ada terlalu banyak seniman bela diri yang kuat. Orang-orang seperti saya yang memasuki dunia bela diri tertinggi melalui tipu daya terlalu lemah, jika saya diincar oleh seniman bela diri yang kuat, saya takut jiwa saya akan digunakan untuk memurnikan harta. Pikir Hukian Mei, dan dengan hati-hati bergerak maju. Dia tidak berani memasuki kota, dan hanya berjalan di hutan belantara. Sejak dia berpisah dengan Long Sian Li, dia mulai mencari cara untuk menyelamatkan Long Sian Li. Meskipun dia tidak tahu, dia tidak menyerah. Setelah diselamatkan oleh tuannya dan kembali ke sekte pedang abadi, Hukian Mei hanya memiliki dua kerabat dalam hidup ini, tuannya dan Long Sian Li. Meskipun Long Sian Li mati di sekte pedang abadi, dan bahkan tidak percaya bahwa sekte pedang abadi adalah orang yang membunuh tuan mereka, Hukian Mei tidak lagi menyalahkan Long Sian Li. Dia perlahan memahami kepribadian adik perempuannya. Tanpa bukti mutlak, dia tidak akan percaya pada dugaan apapun. Itu tidak dianggap langsung, tetapi itu adalah kepribadian yang sangat unik. Tetapi pada saat ini, Hukian Mei tidak memiliki arah sama sekali, dan hatinya mulai merasa kehilangan arah. Mungkin menyelamatkan Long Sian Li sama sulitnya dengan naik ke surga. Dia menemukan sebuah batu besar, duduk bersila, dan mulai bermeditasi. Ki mendalam The Ultimate Martial World mengejutkannya, dan menambahkan fakta bahwa dia berbagi bakatnya dengan Su Yun, dia merasa bahwa kecepatan kultifasinya seperti roket, maju seribu mil sehari. Tapi ini tidak cukup, di dunia ini, bahkan spirit master penggarap adalah eksistensi yang sangat biasa. So 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 so. Saat itu, beberapa sosok tiba-tiba terbang melintasi langit. Hukian Mei terkejut, dan segera melompat turun dari batu besar, dengan cemas menyembunyikan Ki-nya sendiri, menyembunyikan tubuhnya di dalam batu besar, ekor rubah besarnya melilit tubuhnya yang halus, gemetar. Di benua langit bela diri, dia juga dianggap sebagai pejuang yang kuat, dan secara alami mengerti bahwa di mata yang kuat, kehidupan yang lemah tidak layak disebut, mereka bisa mengambilnya jika mereka mau. Dia telah berada di dunia bela diri tertinggi untuk jangka waktu tertentu, dan dia telah melihat bagaimana beberapa yang lemah dengan mudah diambil oleh yang kuat, jika bukan karena dia selalu berhati-hati, dia pasti sudah lama mati. Hukian Mei diam-diam menilai orang-orang di langit, hanya untuk melihat bahwa mereka menginjak artefak mereka sendiri dan berlari. Keduanya dalam keadaan memprihatinkan, tubuh mereka dipenuhi luka, dan pakaian mereka diwarnai merah darah. Mereka tampak sangat sengsara, dan melihat wajah pucat mereka, mereka sepertinya berlari untuk hidup mereka. Melihat itu, Hukian Mei sedikit terkejut, dia tidak berani keluar, dan terus bersembunyi di balik batu, dia diam-diam menyebarkan semua Ki mendalam di tubuhnya, Ki mendalam di tubuhnya habis, dia tidak memilikinya. Banyak kekuatan, kekuatannya saat ini mungkin hanya di Spirit Soul Realm, meski begitu, itu sudah cukup, semakin rendah kultivasi, semakin sulit dideteksi oleh yang kuat, karena di dunia bela diri tertinggi di mana Spirit Kimra Jalela, bahkan akumulasi mendalam Ki reptil mungkin lebih tinggi dari alam Jiwaroh. Setelah sekitar 30 napas waktu, sosok lain muncul, dia melesat melewati, langsung ke tempat kedua orang itu melarikan diri, dan saat dia terbang, dia masih bisa mendengar gelombang raungan. Jangan pergi. Tampaknya mereka dikejar oleh musuh lagi. Hukian Mei diam-diam berpikir di dalam hatinya. Setelah bersembunyi di balik batu untuk waktu yang lama, melihat bahwa itu aman, dia keluar. Diam-diam lega, Hukian Mei berencana untuk meninggalkan tempat ini, di mana ada orang, akan selalu ada masalah, jika dia terlibat, dia tidak akan bisa melindungi hidupnya. Memikirkan hal ini, Hukian Mei hendak pergi. Tapi setelah mengambil beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti. Mata rubah hitam berputar, lalu dia buru-buru berbalik dan berjalan ke arah ketiga orang itu. Dia masih tidak berani berjalan terlalu cepat, dan masih melihat sekeliling tiga langkah sekaligus. Namun, setelah berjalan selama setengah hari, udara dipenuhi dengan bau darah yang kuat, dan sejumlah besar kimen dalam yang berantakan. Ini adalah hutan belantara, hanya ada sedikit orang, dan bahkan tidak ada binatang buas di sekitarnya. Alis lucu Hukian Mei sedikit menegang, dan dengan hati-hati mengikuti bau darah. Akhirnya, di kaki gunung tandus, sejumlah besar lubang tidak rata muncul di matanya. Ada jejak ledakan di mana-mana, itu adalah tempat pertempuran, dan di medan perang ini, ada puluhan mayat penggarap roh yang tersebar di semua tempat. Memang ada manfaatnya. Hukian Mei sangat gembira. Alasan mengapa dia berjalan ke sini adalah untuk mencoba peruntungannya, untuk melihat apakah ada keuntungan yang bisa diambil. Dia berbaring di belakang batu, telinganya yang berbulu tegak, dan sepasang mata hitam dengan hati-hati menilai medan perang. Sepertinya ini seseorang dari sekte yang sama. Hukian Mei melirik pakaian para penggarap roh ini dan menemukan bahwa kebanyakan dari mereka mengenakan pakaian yang sama. Di sisi kanan medan perang, kereta alat sihir yang rusak jatuh di sana, dan sepuluh kuda putih yang menarik kereta semuanya mati. Mayat mereka diledakkan, dan darah dan daging mereka dimutilasi dengan parah, itu sangat menyedihkan. Hukian Mei tidak berani naik langsung, tetapi berpatroli, dan setelah menemukan bahwa tidak ada siapa-siapa, dia dengan hati-hati pergi ke medan perang. Mereka semua harus ada di atas Spirit Master, mereka pasti memiliki banyak harta, jika saya mengambil harta mereka dan menukarnya dengan koin kultivasi, itu dapat membantu saya dengan cepat memasuki Spirit Master. Pikir Hukian Mei, dan mulai dengan cepat membersihkan mayat-mayat itu. Tempat ini terpencil, dan tidak ada yang tahu tentang pertempuran yang telah terjadi. Jika seseorang tahu, maka Hukian Mei tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tidak lama kemudian, Hukian Mei mengeluarkan baskom berisi mangkuk dan beberapa tas luar angkasa. Hebat, bagus, dengan harta ini, akan lebih mudah untuk berjalan di dunia bela diri tertinggi di masa depan. Hukian Mei berseri-seri dengan gembira, setelah mengatur semuanya, dia mengeluarkan beberapa barang berguna dan terus menjarah. Tidak ada yang akan datang ke sini untuk sementara waktu, jadi dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Gadis! Tepat pada saat ini, suara rendah tiba-tiba terdengar. Jantung Hukian Mei tiba-tiba melonjak, dan dia sangat ketakutan hingga ekor rubahnya berdiri tegak. Dia buru-buru melihat ke arah suara itu, hanya untuk menemukan bahwa sumber suara itu sebenarnya berasal dari kereta yang rusak. Gadis! Cepat ke sini! Suaranya agak lemah, tetapi juga sedikit tidak sabar dan sombong. Hukian Mei mengerutkan kening, dia sedikit gugup, tetapi dia tidak segera melarikan diri. Sebaliknya, dia dengan hati-hati mendekati kereta dan mengangkat tirai. Dia melihat seorang lelaki tua berlumuran darah duduk di dalam ruangan. Dada lelaki tua itu tertusuk, dan jantungnya hilang. Darah terus mengalir, dan kedua kakinya patah, tulang di tangannya patah, dan lemas. Itu sangat menyedihkan. Hukian Mei tidak dapat merasakan kultivasi orang tua itu, tetapi pada saat ini, dia tidak memiliki banyak ki yang tersisa di tubuhnya, tetapi dia tidak mati karena cedera semacam ini, kultivasinya mungkin tidak sederhana. Hukian Mei menyapa senior. Hukian Mei menghela nafas lega, dan segera membungkuk. Hanya tahap ke-10 kultivasi spirit star realm, benar-benar orang yang tidak berguna, tapi lupakan saja, lupakan saja, jika Anda dapat membantu saya, mungkin saya dapat memberi Anda beberapa manfaat, dan membiarkan kultivasi Anda maju pesat. Bagaimana dengan itu? Gadis, apakah kamu bersedia? Pria tua itu berkata dengan suara yang sangat lemah. Senior, instruksi apa yang kamu miliki? Hukian Mei bertanya dengan hati-hati. Namun, lelaki tua itu tidak terburu-buru untuk berbicara. Sebaliknya, dia membuka matanya yang hampir dipenuhi darah dan bertanya dengan lemah, Gadis, dari mana asalmu? Aku, Hukian Mei terkejut sesaat, matanya diam-diam berputar, dan berkata, Saya dari Istana Kaisar. Istana Kaisar, Huff, semut sepertimu berani menipu orang tua ini. Apakah Anda percaya bahwa lelaki tua ini akan memukuli Anda sampai jiwa ilahi Anda hilang? Pria tua itu sangat marah, tetapi di tengah kata-katanya, dia mulai batuk dengan keras. Senior, jangan marah, Junior ini baru saja akan bergabung dengan Istana Kaisar. Huff. Pria tua itu memandang Hukian Mei dengan dingin, dan berkata, Melihat penampilanmu, Aku khawatir kamu juga setengah manusia setengah iblis rendahan. Bergabung dengan Istana Kaisar, saya pikir Anda kemungkinan besar adalah orang gila yang berbicara omong kosong. Dengan mengatakan itu, jejak niat membunuh melintas melewati mata Hukian Mei, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, dan hanya tersenyum manis sebagai tanggapan. Gadis, apakah kamu tahu siapa lelaki tua ini? Senior, siapa kamu? Orang tua ini adalah tetua ketujuh yang terkenal dari, Kota Naga, Tetualu. Jadi, Anda tetua ketujuh dari, Kota Naga, Tetualu. Bagi junior ini untuk dapat melihat wajah senior hari ini, sungguh merupakan berkah dari tiga kehidupan. Saya menyapa Pena Tualu, Hukian Mei segera membungkuk lagi, wajah mungilnya yang imut dipenuhi kegembiraan, seperti seorang penggemar melihat idolanya. Sebenarnya, di dalam hatinya, sama sekali tidak seperti itu. Dia belum pernah mendengar tentang Kota Naga, apalagi Tetualu ini. Ketika pihak lain melihat penampilannya, dia sangat senang. Dia tidak menyangka bahwa bahkan tidak seorang pun di Kota Naga akan begitu terkenal. Tetualu sangat puas, dan bertanya lagi, karena kamu tahu Kota Naga, maka kamu pasti tahu kekuatan Kota Naga. Tentu saja aku tahu, meskipun Istana Kaisar kuat, dibandingkan dengan Kota Naga, itu benar-benar tidak sedikit lebih buruk. Hanya saja junior ini setengah manusia setengah iblis, dengan status rendah, aku tidak berani mengharapkan Naga Kota. Ketika Penatualu mendengar ini, dia tertawa dan berkata, Hahaha, nak, kamu memiliki sedikit kesadaran diri, tetapi tidak sulit untuk memasuki Kota Naga. Selama kamu melakukan ini untukku, aku pasti akan membiarkanmu masuk ke Naga. Kota, tolong beritahu saya, senior. Hu Kian Mei berkata. Namun, Tetualu tiba-tiba membuka mulutnya, dan mengeluarkan manik berwarna merah darah. Manik itu jatuh ke tanah, dan dengan suara, bada, itu meledak. Hembusan nafas bergoyang, dan kemudian sebuah kotak brokat halus muncul, di tempat manik merah darah itu meledak. Kamu ambil benda ini, cepat kembali ke Kota Naga. Lalu, lalu berikan kepada penguasa Kota Naga kita. Apakah kamu mengerti? Napas Tetualu mulai bertambah cepat. Sepertinya dia tidak bisa bertahan lama. Apa ini? Hu Kian Mei mengambil kotak brokat dan bertanya. Namun, Tetualu menarik napas dan berteriak dengan marah, apa ini tidak ada hubungannya denganmu? Gadis, kamu harus ingat, kamu tidak diizinkan untuk membuka benda ini. Jika tidak, aku akan membunuhmu, dan orang-orang di Kota Naga tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Apakah kamu mengerti? Bisakah kamu membunuhku? Orang tua, Hu Kian Mei mendengus di dalam hatinya, tapi wajahnya penuh kepolosan. Dia menganggup dengan cepat, dimengerti, Senior. Oke silahkan, tetua kerajaan lu melirik ke langit dan berbisik. Namun, Hu Kian Mei tidak terburu-buru untuk pergi. Dia memandang elder lu, yang nafasnya perlahan melemah, dan berkata, Senior, situasimu saat ini tidak optimis. Jika kamu melanjutkan, kamu hanya akan mati, dan jiwamu akan tersebar dan dimakan oleh Vicious Beast di sekitarnya. Karena Junior ini akan pergi ke Dragon City, maka saya akan menjadi orang baik sampai akhir dan membantu Senior. Oh, apa yang kamu inginkan? Penatua lu bertanya. Junior ini akan mengumpulkan jiwa Senior, membawanya kembali ke Kota Naga, dan meminta para ahli Kota Naga untuk membangkitkannya. Hu Kian Mei berkata sambil tersenyum, dan matanya yang sipit memancarkan jejak makna yang tidak bisa dijelaskan. 467. Aku tidak ingin kamu mengkhawatirkanku. Apa yang harus kamu lakukan sekarang adalah membawa benda ini kembali ke Kota Naga dan memberikannya kepada Tuan Kota. Musuh Dragon City kemungkinan besar akan kembali ke sini. Anda harus pergi dengan cepat. Jika orang itu mengambil barang ini, konsekuensinya tidak terbayangkan. Cepat pergi. Pria tua itu meraung cemas. Namun, Hu Kian Mei tidak memiliki niat sedikit pun untuk pergi. Dia menunjukkan senyum manis, matanya sedikit melengkung dan berkata, Senior, bagaimana ini bisa terjadi? Anda adalah orang yang sangat saya hormati. Bagaimana aku bisa melihatmu mati seperti ini? Biarkan aku mengambil jiwamu dan mengirimkannya ke Dragon City. Biarkan Tuan di sana membangkitkan Anda. Meskipun kultifasi Anda akan berkurang, setidaknya Anda dapat menyelamatkan hidup Anda, bukan? Setelah itu, tetua lu mendengar suara, dentang. Hu Kian Mei telah mengeluarkan pedang di pinggangnya. Muridnya melebar beberapa kali. Hampir pada saat pedang itu terhunus, lampu merah menyala di depan mata tetua lu. Kemudian dunia terbalik, dan mayat tanpa kepala melintas di depan matanya. Bukankah itu tubuhku? Sebelum pena tualu meninggal, keraguan seperti itu muncul di benaknya. Tetapi segera, dia tidak dapat berpikir lagi, dan seluruh tubuh roh mulai pergi. Tetapi sebelum tubuh rohnya sempat melarikan diri, ia terjerat oleh kekuatan hisap. Kekuatan hisap ini berasal dari bel kuno di tangan Hu Kian Mei. Mulut bel menghadap tubuh roh tetua lu. Setelah beberapa saat, itu tersedot. Saya tidak menyangka harta yang baru saja saya ambil sangat berguna. He he, kultivasi orang tua ini jelas tidak biasa. Jiwanya sangat berharga, bagaimana saya bisa melepaskannya. Di masa depan, saat aku memalsukan senjata sihir, pasti akan berguna. Wajah Hu Kian Mei menunjukkan senyum licik, sepasang mata rubah hitam melihat sekeliling, lalu meringkuk ekor rubah dan dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Hampir semua barang telah dijarah, tempat merepotkan semacam ini tentu saja tidak bisa bertahan lama. Hu Kian Mei menggunakan semua ki kecil yang dia miliki dan berlari sepanjang jalan. Ketika dia bertemu dengan beberapa binatang buas, dia segera bersembunyi. Ketika dia berlari ke area yang aman, dia dengan hati-hati berhenti. Dia melihat kotak aneh di tangannya, tetapi tidak berani membukanya. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan harta yang telah dia rampas sebelumnya dan mengobrak abrik isinya. Dia mengeluarkan beberapa botol, menuangkan pil dan mengendusnya, lalu memasukkannya ke mulutnya satu per satu. Pil memberinya sejumlah besar ki mendalam, memungkinkan tubuhnya yang hampir kering untuk dipelihara, dan esensi rohnya mulai menghasilkan ki mendalam. Kemudian, dia melanjutkan pencarian. Akhirnya, dia terkejut menemukan gulungan yang bisa menyembunyikan aura seseorang di antara tumpukan besar harta sihir ini. Hu Kian Mei dengan cemas mengeluarkan gulungan itu dan menyuntikkan ki yang dalam untuk mengaktifkannya. Gulungan itu segera meledak, berubah menjadi penutup emas yang menyelimuti ratusan meter di sekitarnya. Pada saat itu, Hu Kian Mei menyadari bahwa dia terisolasi dari dunia, dan spirit ki padat yang ada di mana-mana di ultimate martial world segera menghilang tanpa jejak. Karena penatua sangat mementingkan item ini, itu pasti harta karun. Biasanya, aura harta sangat kuat, dan jika seseorang tidak berhati-hati, itu mungkin menarik keberadaan lain. Hu Kian Mei sangat berhati-hati, jadi jika tidak ada perisai, dia pasti tidak akan sembarangan membuka harta karun itu. Luar biasa, luar biasa. Hu Kian Mei berseri-seri, dia segera mengeluarkan kotak itu dan melihatnya dengan hati-hati, lalu membukanya dengan hati-hati. Mengaum. Hampir pada saat yang sama kotak itu dibuka, raungan naga yang menghancurkan bumi terdengar di benak Hu Kian Mei. Seluruh tubuhnya gemetar, dan wajahnya menjadi pucat saat dia mundur. Setelah beberapa saat, dia pulih dan melihat kotak itu lagi, hanya untuk menyadari bahwa sebenarnya ada kotak kecil di dalamnya. Itu seperti model, sangat indah. Ada rumah, jalan, alun-alun, toko, tembok dan sebagainya, dan tepat di depan kota ada sebuah gerbang yang sangat besar. Di sisi kiri dan kanan gerbang ada dua pilar emas, dan di pilar itu ada naga yang berputar-putar, dan naga itu benar-benar menggeliat, seolah-olah mereka hidup. Apa ini? Hu Kian Mei bingung, matanya menatap kata-kata timbul di atas gerbang, kota naga sejati. Titik. Titik. Di dalam ruang batu. Bada. Koin kultifasi terakhir berubah menjadi batu busuk dan dilempar ke samping oleh Su Yun. Melihat tumpukan batu busuk, Su Yun menghela nafas dengan emosi. Hu Airu Muyu harus membersihkan batu-batu busuk ini lima kali sehari, menambahkan konsumsi energi yang dalam untuk mempertahankan gulungan itu, dia hampir kewalahan. Ada yang lain. Melihat Su Yun telah berhenti, wajah pucat Hu Airu Muyu bertanya dengan lemah. Tidak lagi. Su Yun menghela nafas dan berkata, istirahatlah dengan baik, aku akan melakukan sisanya sendiri. Hu Airu Muyu menganggup dan segera menarik tangannya. Karakter kecebong pada gulungan itu segera meredup. Dia dengan cepat mengeluarkan pil dan memasukkannya ke mulutnya. Dia bersandar ke dinding dan menutup matanya untuk bermeditasi. Su Yun tidak membuang waktu dan terus bermeditasi dengan mata tertutup. Meskipun dia telah sepenuhnya menyerap semua koin kultivasi, bukanlah tugas yang mudah untuk mengkonsolidasikan begitu banyak kultivasi sekaligus. Sekalipun dia gemuk besar, setelah makan gila-gilaan, perutnya tetap bengkak dan tidak nyaman, tidak bisa mencerna. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah mencerna semua kultivasi yang telah dia makan ke dalam perutnya. Hu Airu Muyu kemudian meminta Xiao Yin untuk mengambil beberapa pil terbaik yang unik untuk keluarga Hu Airu, pil darah lengkap, pil grit yang, dan pil jantung kayu kuno. Empat hari kemudian, seluruh tubuh Su Yun membengkak sedikit, tapi itu tidak bengkak, tapi otot dan kekuatannya melebar. Dia tampak lebih tinggi, dan kulitnya dipenuhi dengan cahaya kemasan. Matanya cerah dan penuh esensi roh. Jumlah esensi roh di tubuhnya telah melebihi seratus ribu. Beberapa esensi roh paling awal mulai bermutasi, membentuk esensi roh atribut yang lebih maju. Tidak hanya itu, Heart of Origin juga lahir di sebelah jantung yang terletak di sisi kanan Monarch Occult Force, melengkapi Heart dan Monarch Occult Force. Dalam sepuluh hari yang singkat ini, bagi Su Yun, panennya tidak kurang dari tahun-tahun ketika dia diajar oleh Namong Wen Tian. Kultifasinya langsung melonjak ke tingkat kelima Spirit Master, dan pertarungannya melonjak hingga 7.900 poin. Lompatan kualitatif semacam ini sudah cukup mengejutkan setiap kultifator roh. Su Yun, aku akan menyiapkan beberapa harta sihir lagi untukmu. Bahkan jika kamu tidak bisa mengalahkan Dao Si, setidaknya kamu tidak akan dibunuh olehnya. Di dalam ruang batu, Huairu Muyu berkata dengan lembut sambil melihat Su Yun mengenakan pakaiannya. Tidak perlu, dengan kekuatanku saat ini, akan sangat sulit bagi Dao Si untuk membunuhku. Aku telah menyerap banyak koin kultifasi, dan energi yang dalam di tubuhku tidak stabil. Jika aku melakukan kontak dengan yang kuat dan harta karun ajaib yang tidak saya kenal saat ini, akan mudah untuk energi yang dalam di tubuh saya dan kekuatan yang terkandung dalam harta ajaib menjadi bingung. Begitu saya menggunakan harta sihir yang salah, itu akan merepotkan, jadi paling tepat untuk digunakan harta sihir yang ku kenal untuk melawannya. Su Yun tersenyum, bangkit dan berjalan keluar dari pintu batu. Huairu Muyu segera mengikuti. Melihat ini, Su Yun sedikit memiringkan kepalanya, Muyu, apakah kamu benar-benar pergi ke Gunung Yuking bersamaku? Kapan aku bercanda denganmu? kata Huairu Muyu. Su Yun tersenyum pahit, Muyu, terima kasih. Aku mengerti kamu melakukannya untuk kebaikanku sendiri, tapi apa menurutmu aku tidak akan mengkhawatirkanmu. Ini adalah duel, dan ini adalah duel hidup dan mati. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Jika Anda tinggal di keluarga Huairu, itu akan menjadi bantuan terbaik bagi saya. Jika Anda muncul di sana, itu hanya akan membuat saya khawatir, mengerti. Namun, Huairu Muyu menggelengkan kepalanya, Daoshi tidak berani menyentuhku. Bukankah kau sangat sibuk? Anda telah membantu saya di ruang batu selama beberapa hari terakhir. Apakah Anda tidak akan berurusan dengan bisnis di kamar dagang? Maka kamu tidak perlu khawatir. Aku sudah menyerahkannya kepada pramugara untuk saat ini. Selain hal-hal besar, kamu tidak perlu melapor kepadaku. Ketika Su Yun mendengar ini, dia tidak tahu harus berkata apa. Keindahan begitu ditentukan, dan itu juga niat baik. Jika dia mengatakan hal lain, sepertinya Su Yun agak tidak masuk akal. Karena kamu sudah mengambil keputusan, maka baiklah, kamu bisa ikut denganku. Setelah mengatakan itu, Su Yun melangkah keluar dari pavilion Sulaman, mengeluarkan pedang darah merah mistik abadi, dan melayang di depan keduanya. Pedang terbang, Huairu Muyu sedikit mengernyit, ayo naik keretaku. Lebih cepat. Kecepatan pedangku tidak lambat. Su Yun tertawa, meraih Huairu Muyu, dan menginjaknya. Hampir seketika, pedang darah merah mistik abadi melesat seperti meteor melintasi langit, terbang keluar dari kota Wu Ye dalam sekejap. Huairu Muyu tertegun sejenak. Sebelum dia bisa bereaksi, dia sudah meninggalkan kota Wu Ye. Ketika dia pulih, dia buru-buru membuka lengan Su Yun dan berdiri di belakang pedang terbang itu. Ekspresinya tenang, tetapi pipinya yang putih dipenuhi dengan sedikit kemerahan. Suaranya agak rendah, apakah kamu tidak tahu etiket? Su Yun sedikit kaget, lalu tersenyum canggung dan tidak menjawab. Juga, di kota Wu Ye, selain gerbong keluarga Huairu saya, tidak ada yang diizinkan terbang di kota. Jika bukan karena kecepatan Anda, saya khawatir Anda akan dijatuhkan oleh pertahanan kota. Kata Huairu Muyu. Namun, dia masih sangat terkejut. Kecepatan di mana Su Yun meninggalkan kota tadi hanya cepat ke dunia yang sama sekali baru. Dalam sekejap mata, dia telah meninggalkan kota. Banyak pembudidaya roh di kota mungkin bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dibandingkan dengan kecepatan saat ini, itu berkali-kali lebih cepat dari sebelumnya. Orang ini mengolah teknik pedang angin ilahi. Kecepatannya mencengangkan, tapi aku tidak tahu di mana teknik pedangnya telah mencapai, dan teknik pedang kekaisarannya juga sangat aneh. Dia berlatih seni bela diri di bawah siapa sebelumnya. Huairu Muyu diam-diam berpikir. Setelah periode waktu yang tidak diketahui. Pemandangan di tanah berubah dengan cepat, dan segera, keduanya memasuki wilayah Gunung Yuking. Gunung Tandus ini sangat sunyi. Belum lagi orang, bahkan sulit untuk melihat binatang buas. Seluruh gunung tertutup bebatuan busuk dan rumput layu. Sepintas, itu telanjang. Keduanya mendarat di tanah. Suyun segera mengeluarkan pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan lebih dari sepuluh pedang bawahan. Satu persatu, dia memasukkannya ke belakang. Kemudian, dia berdiri diam, menunggu kedatangan Daoshi. Huairu Muyu dengan sadar mundur dan melihat seratus meter dari Suyun. Keduanya tidak berbicara, dan hanya ada suara angin di sekitar mereka. Suyun menutup matanya sedikit dan terus beristirahat. Pada saat ini, dia tidak berani membuang waktu sedikitpun untuk menyesuaikan kekuatan baru di tubuhnya. Namun, setelah tengah hari, suara yang agak lucu melayang dari langit. Kamu memiliki keberanian, kamu memiliki keberanian. Kamu benar-benar datang ke janji temu. Suyun, apakah kamu begitu bersemangat untuk dipukuli menjadi anjing yang tidak berguna olehku? Suara itu melayang, dan beberapa sosok bergegas mendekat. Suyun menoleh dan melihat bahwa itu adalah Daoshi dan yang lainnya dari Sekte Pedang Cepat. 468 Daoshi, apakah kalian Sekte Pedang Cepatmu yang paling kuat dalam berbicara? Anda sudah berteriak sebelum pertarungan dimulai. Apa? Apakah kalian semua anjing? Suyun tidak menunjukkan kelemahan apapun dan melawan. Dia tidak takut meludah. Ketika Daoshi mendengar ini, wajahnya berubah sejenak, lalu dia berkata dengan dingin, Suyun, aku terlalu malas untuk berdebat denganmu. Saat suaranya jatuh, sekelompok orang mendarat di tanah. Ada total enam ahli dari Sekte Pedang Cepat. Mereka semua mundur dan berdiri tidak jauh seperti Huairu Muyu. Hanya Suyun dan Daoshi yang tersisa di tengah gunung giok. Keduanya berdiri saling berhadapan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Ekspresi Suyun serius, matanya terfokus, dan dia sangat serius. Di sisi lain, ada sedikit rasa jijik di wajah Daoshi. Dengan gelang longzen yang melindunginya, dia tidak bisa melihat menembus kultifasi Suyun. Meskipun dia menduga bahwa kultifasi Suyun akan meningkat dengan bantuan Huairu Muyu dalam beberapa hari ke depan, tetapi meskipun meningkat, seberapa besar peningkatannya. Bagaimana kultifasi tahap pertama bisa melampaui kultifasi tahap keenamnya hanya dalam sepuluh hari? Daoshi memiliki modal untuk menjadi sombong. Dalam sepuluh hari terakhir, dia bukannya tidak siap. Setidaknya di kota Rusa Baru, dia telah mengumpulkan semua informasi tentang Suyun. Bocah ini dikatakan sebagai pedang cepat. Bahkan pedang cepat Li Changzai tidak sebaik miliknya. Dia pasti memiliki beberapa keterampilan, tapi aku tidak takut padamu dalam hal kecepatan. Daoshi berpikir, lalu mendengus, Suyun, kamu membawa wanita muda dari keluarga Huairu ke sini. Apakah kamu takut aku akan membunuhmu sehingga kamu dapat menggunakannya sebagai jimatmu? Aku di sini hari ini untuk menyelesaikan dendam antara aku dan sekte pedang cepatmu. Jangan bicara omong kosong. Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Nona Huairu hanyalah pengamat dan tidak akan ikut campur dalam pertempuran di antara kita. Suyun berkata dengan ringan. Dia sudah mulai mengumpulkan alam dewa angin, jadi dia tidak ingin berbicara omong kosong dengan Daoshi. Melihat nada arogan Suyun, bohong jika Daoshi mengatakan dia tidak marah. Dia mendengus, tapi tidak mencabut pedangnya. Sebaliknya, dia menyilangkan tangan di depan dada dan melangkah maju. Dia mengulurkan tangan dan mengaitkannya pada Suyun, karena kamu sangat terburu-buru untuk mati, maka ayo lakukan. Sebagai tetua, aku akan memberimu sepuluh gerakan. Biarkan lagi. Ekspresi Suyun berangsur-angsur menjadi menyeramkan. Matanya berkilat dengan semburan energi esensi saat dia menatap Daoshi seperti harimau ganas. Karena Daoshi sangat sombong, dia tidak akan sopan. Dia melangkah maju, menarik nafas dalam-dalam, dan langsung memasuki alam dewa angin. Kemudian, dia berubah menjadi embusan angin dan menyerbu ke depan. Hampir pada saat yang sama, selusin pedang di belakangnya juga terbang keluar dan bergegas menuju Daoshi. Hem. Ekspresi agak santai Daoshi segera menjadi serius. Cepat. Sangat cepat. Level dewanya langsung bereaksi, bila tipis di pinggangnya langsung terhunus dan menebas ke arah Suyun. Dentang. Pedang dan pedang bertabrakan. Melihat ekspresi ganas Suyun, jejak penghinaan di hati Daoshi segera menghilang tanpa jejak. Dia diam-diam terkejut, anak ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Sepuluh gerakan. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia tidak memiliki kualifikasi untuk membiarkan lawannya memiliki sepuluh jurus. Namun, ini bukanlah akhir. Selusin pedang yang menyerbu dibagi menjadi dua kelompok, satu untuk tujuh. Mereka berbaris dan membentuk lingkaran. Mereka mendarat di kepala Daoshi dan mulai berputar. Pada saat yang sama, empat pedang terbang aneh yang memancarkan udara dingin juga bertabrakan. Mereka dengan gila-gilaan melepaskan kekuatan es mereka, mencoba memadatkan tubuh Daoshi dan memperlambat gerakannya. Ini adalah Formasi Pedang. Daoshi terkejut. Ini harus menjadi dua formasi pedang independen. Seharusnya sangat sulit bagi Spirit Master kelas satu untuk mengaktifkan dua formasi pedang pada saat yang bersamaan. Bahkan jika dia bisa melakukannya, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk melawannya. Mustahil bagi siapapun untuk mengaktifkan dua formasi pedang pada saat yang sama dan masih bisa bertarung dengan yang lain. Lagi pula, dia hanya orang kelas satu, dan kinya yang dalam tidak begitu padat. Mungkinkah dia hanya ingin mengandalkan formasi pedang ini untuk mengalahkanku? Bukankah ini terlalu sombong? Daoshi menggeram dan mengaktifkan kinya yang dalam untuk menghancurkan es tipis yang terkondensasi di tubuhnya. Dia dengan paksa menggunakan auranya untuk menebas Suyun. Ki Mendalam yang digunakan oleh sekte pedang cepat adalah jenis Ki Mendalam yang sangat spesial. Itu jauh lebih tinggi dari Swift Wind Spirit Ki. Itu mirip dengan Ki Roh Ilahi Murni. Pure Divine Spirit Ki Suyun tidak dikembangkan. Lagi pula, dia memiliki Monarch Occult Force. Dia tidak mengerjakan satu atribut aura, tetapi Daoshi berbeda. Dia hanya mengolah satu jenis aura, yaitu aura yang menari di atas pedang. Hampir dalam sekejap, pedang itu mekar dengan 700 bayangan pedang. Langit dipenuhi dengan niat pedang. Suyun mengaktifkan formasi pedang beku dan formasi pembunuhan tujuh kenaikan. Ki yang dalam di tubuhnya melonjak, mendukung dua formasi besar. Pada saat ini, dia tidak tahu bagaimana bersaing dengan Daoshi dalam hal kecepatan. Dia buru-buru mundur. Dengan jentikan lengannya, deretan bayangan pedang terayun keluar. Suara pedang yang menembus udara tampak seperti pedang tajam yang memotong angin sepoi-sepoi. Saat setiap bayangan pedang menghantam bayangan pedang, Daoshi tidak lagi berani meremehkan Suyun. Untuk dapat mengaktifkan dua formasi pedang dan tetap memiliki kecepatan seperti itu, bagaimana mungkin orang biasa ini? Kekuatan embun beku dari formasi pedang beku tampaknya sulit untuk ditambahkan ke tubuh Daoshi. Setiap kali embun beku mengembun di tubuh Daoshi, itu akan dihancurkan oleh auranya. Sekarang, hanya formasi pembunuhan tujuh kenaikan yang bisa dilihat. Suyun melambaikan tangannya dan melepaskan formasi pedang beku. Hanya ada satu formasi pedang yang tersisa dan tidak membutuhkan terlalu banyak energi untuk mempertahankannya. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan bergegas menuju Daoshi dengan pedang darah merah misterius di tangannya. Teknik pedang angin ilahi dilepaskan tanpa reservasi sedikitpun. Pedang melolong bumi. Pedang Suyun menghantam tanah dan sejumlah besar pedang ki muncul dari permukaan tanah dan bergegas menuju Daoshi. Ekspresi Daoshi sedikit berubah dan dia langsung melompat. Suyun memanfaatkan situasi ini dan menggerakkan jarinya. Formasi pembunuhan tujuh kenaikan di udara segera menyerang Daoshi. Ketujuh pedang terbentang dan mengelilinginya seperti jaring yang tak terhindarkan. Kemudian, ketujuh pedang itu mulai menyerangnya dengan ganas. Setiap pedang seperti ular berbisa, dingin dan menyeramkan, bersumpah untuk membunuh Daoshi. Daoshi dengan cepat mengacungkan pedangnya dan membelah ketujuh pedang itu. Meskipun kecepatan serangan ketujuh pedang ini tidak cepat dan dia bisa sepenuhnya memblokirnya, kekuatan destruktif dari setiap pedang sangat mengerikan. Ini adalah kekuatan yang datang dari niat membunuh. Pedang ini sebenarnya memiliki niat membunuh. Formasi pedang ini sangat menakutkan. Daoshi berkeringat dingin. Suara mendesing. Pada saat ini, gelombang lain dari pedang dingin ki datang dari belakang. Dia buru-buru berbalik dan menebas secara horizontal dengan pedangnya. Tapi kali ini, itu bukan pedang dari formasi pedang tujuh kenaikan, tapi Suyun. Dia memegang pedang darah merah misterius dan menebas seribu bayangan pedang, membuat Daoshi lengah. Sangat cepat, kapan bocah Suyun itu berada di belakangku. Daoshi terkejut. Belum lagi dia, bahkan Huairu Muyu dan orang-orang dari sekte pedang cepat tidak bereaksi. Sedetik yang lalu, Suyun masih berjarak belasan meter dari Daoshi. Suyun lengah, jadi Daoshi tidak punya waktu untuk bertahan. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, sejumlah besar bekas pedang setipis rambut muncul di tubuhnya. Pedang ki menggeliat di bekas pedang ini dan dengan cepat mengebor ke tubuh Daoshi seperti makhluk hidup, mengalir ke meridian ki. Dia terkejut dan buru-buru meninggalkan Suyun untuk mundur, berniat menggunakan mendalam ki untuk menghentikan aura aneh ini. Namun, Suyun sepertinya sudah siap. Pada saat ini, dia melancarkan serangan seperti badai, tidak memberi Daoshi sedikitpun kesempatan untuk mengatur napas. Daoshi benar-benar ditekan, dan pedang ki yang menyerang tubuhnya juga mulai menimbulkan kekacauan saat ini. Mereka menabrak meridian ki dan memotong dinding meridian. Ki mendalam di tubuhnya berantakan, dan sulit untuk mengumpulkannya. Nafas Daoshi tidak lancar, dan dia langsung memuntahkan setegup darah. Suyun tidak mengelak, membiarkan darah jatuh di dadanya. Dengan wajah serius, dia ingin memanfaatkan kekacauan di kaki Daoshi dan langsung menebasnya. Bayangan pedang yang kacau terjalin, dan para murid dari sekte pedang cepat sudah terpana. Kuat. Begitu kuat, agar tidak kalah dari pemimpin sekte dalam kecepatan, orang ini benar-benar memiliki kemampuan. Saat ini, tidak ada seorang pun di sekte pedang cepat yang berani meremehkan Suyun. Ini bukan cara untuk melanjutkan. Daoshi dipaksa oleh Suyun bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bernafas. Dia tahu bahwa sejak awal, dia telah ditipu oleh Suyun. Kedua formasi itu mungkin jebakan. Dia tidak berani mengendur dan segera mengaktifkan harta sihirnya. Saat pedang dan golok berbenturan, manik emas muncul di jari tangan kirinya, dan dia mencubitnya. Bada. Manik itu hancur, dan lingkaran udara keluar dari dalam, langsung mengenai mereka berdua dan melayang kekejauhan. Bahkan Huairu Muyu dan para murid dari sekte pedang cepat terpengaruh, dan mereka terpaksa mundur. Setelah menarik diri dari Suyun, Daoshi segera mengeluarkan pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kemudian, dia terengah-engah dan menghembuskan lingkaran angin kelabu. Dalam waktu sesingkat itu, dia memaksa keluar kekuatan jahat yang telah dituangkan Suyun ke dalam tubuhnya. Daoshi ini benar-benar tidak sederhana. Suyun mengerutkan kening dan menghapus formasi pembunuhan tujuh kenaikan. Kultivasi Daoshi satu tingkat lebih tinggi darinya. Meskipun hanya satu level, itu adalah perbedaan antara Spirit Master level kelima dan ke enam. Perbedaan tingkat ini, meskipun hanya satu tingkat kultivasi, sudah seperti perbedaan antara langit dan bumi. Terlebih lagi, Spirit Master tingkat kelima Suyun benar-benar lahir. Dia masih sangat lembut. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Daoshi? Formasi pembunuhan tujuh kenaikan tidak bisa berbuat apa-apa pada Daoshi, tapi setidaknya dia memiliki beberapa keuntungan. Keadaan Daoshi saat ini jelas tidak baik. Suyun tidak berdiri di atas upacara. Dia mengeluarkan pil pengisian Ki khusus yang disediakan oleh Huairu Muyu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia segera memegang pedang darah Scarlet mistis abadi dan bersiap untuk membunuh gelombang lain. Saat pil memasuki perutnya, Ki yang mendalam di sekitar tubuh Suyun meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Ki mendalam yang telah dikonsumsi sebelumnya meningkat secara liar, dan dalam sekejap mata, ia kembali ke kondisi penuhnya. Daoshi tertegun. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menatap Huairu Muyu di kejauhan. Dia mencibir, tidak heran Suyun bisa bertarung dengan sangat putus asa. Jadi nona Huairu yang memberikan pil kualitas terbaik. Heh, apakah pertandingan ini adil? Tidak adil bagimu untuk melawan Suyun dengan kultifasi spirit master tingkat kenamu. Bagaimana kamu bisa berbicara tentang keadilan? Terlebih lagi, ketika Anda mengatur pertempuran, Anda tidak mengatakan bahwa Anda tidak dapat meminum pilnya. Tapi tadi, Anda minum pil dulu. Apa yang bisa kamu katakan? Jika Suyun tidak membawa pilnya, apakah menurutmu itu tidak adil? Sekarang pilnya lebih baik dari pil Anda, Anda mengeluh. Pemimpin sekte, saya tidak berpikir itu lebih dari ini. Huairu Muyu berkata dengan ringan, lalu menggelengkan kepalanya dengan sedikit rasa jijik di matanya. Tindakan Daoshi ini benar-benar tidak terlihat seperti gaya seorang pemimpin sekte. Huff, aku terlalu malas untuk berdebat denganmu. Daoshi marah, dan matanya menjadi ganas. Dia menatap Suyun dengan tatapan membunuh dan menggeram. Suyun, aku baru saja memberimu 10 jurus. Sekarang, aku akan serius. 469. Sejak awal, saat Suyun melancarkan serangannya, Daoshi melihat bahwa Suyun luar biasa. Saat itu, dia sudah serius. Alasan mengapa dia mengatakan kalimat seperti itu adalah karena dia sekarang bisa melawan. Tentu saja, keras kepala juga salah satu aspeknya. Namun, Suyun, yang mengambil inisiatif, tidak dalam kondisi yang baik. Bahkan jika dia mulai melakukan serangan balik, Suyun tidak takut. Aku akan membiarkanmu merasakan kahlian ku yang terkenal, pedang suci menaklukkan dunia. Daoshi meraung, dan Ki yang dalam di tubuhnya tiba-tiba melonjak. Itu seperti balon besar dengan ribuan lubang, bocor ke segala arah. Ki yang keluar dari tubuhnya tidak menyebar ke segala arah. Sebaliknya, itu seperti makhluk hidup yang berkumpul di pedang di tangannya. Dalam sekejap, pedang liar itu gelisah, dan pedang di tangan Daoshi mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Jika sebelumnya hanya pohon layu, sekarang sudah terbalik dan menjadi pohon rimbun yang menopang langit. Dia mengambil langkah maju dan dengan cepat melambai pada Suyun. Hanya satu serangan. Tapi kali ini, dia menyerang seribu bayangan pedang. Ada ribuan serangan. Bahkan jika Suyun mengaktifkan teknik pedang angin ilahi, ini adalah batasnya. Daoshi, sebagai pemimpin sekte dari sekte pedang cepat, telah mengembangkan teknik pedang cepat selama hampir seribu tahun. Meskipun Suyun mengolah teknik pedang angin ilahi, tingkat teknik pedangnya jauh di atas teknik pedang cepatnya, tetapi Suyun kalah dalam hal konsep. Bahkan di dunia jantung namong wentian, itu masih belum cukup untuk memahami teknik pedang angin ilahi secara menyeluruh. Keahlian mendalam apapun membutuhkan seorang kultifator roh untuk mengenalnya selama bertahun-tahun. Bahkan jika skill yang mendalam ini sudah familiar dengannya, itu masih belum cukup, karena ada level yang lebih tinggi di atasnya. Jika Suyun sudah akrab dengan teknik pedang angin suci, maka Daoshi akan dapat memahami dan menguasai teknik pedang cepatnya. Ini adalah keuntungan Daoshi tepat waktu. Bahkan jika Suyun mengambil jalan pintas, dia tidak akan bisa mengejarnya. Seseorang yang telah berkultifasi selama 10 tahun sebenarnya jauh lebih kuat daripada seseorang yang tiba-tiba memperoleh 10 tahun kultifasi karena yang terakhir tidak memahami kesulitan dan kepahitan dari yang pertama. Tetapi, namun, Suyun bertindak seolah-olah dia tidak melihat apa-apa saat seribu bayangan pisau datang menebasnya dengan momentum yang luar biasa. Dia melangkah maju seperti naga dan langsung mengangkat pedangnya. Ujung pedang diarahkan ke Daoshi dan dia melakukan tindakan menusuk. Melihat aksi Suyun, hati Daosis akan tersulut dan amarahnya membumbung ke langit. Suyun jelas berencana untuk melawannya secara langsung. Tidak masuk akal, dia terlalu sombong. Apakah dia berpikir bahwa dia bisa melawan pedangnya yang cepat? Biarkan aku memotongmu menjadi beberapa bagian, dasar bocah sombong. Daoshi meraung marah, tidak lagi menahan diri, memusatkan hampir seluruh kekuatannya pada pedang di tangannya. Dalam sekejap, pedang itu menjadi lebih cepat, lebih ganas, dan lebih kuat. Dengan kekuatan Suyun, dia pasti tidak akan mampu menahan serangan Daoshi. Huairo Muyu mengerutkan kening, ekspresi khawatir melintas di matanya. Para murid dari sekte pedang cepat berdiri dengan penuh semangat. Mereka tidak akan pernah melupakan serangan yang begitu cemerlang dalam hidup mereka. Sepertinya Master Sekte akan menang. Iya. Beberapa dari mereka menatap pemandangan itu dan menghela nafas dengan emosi. Mereka juga orang-orang yang memahami kecepatan pedang. Mereka secara alami memahami teror dari langkah Daoshi. Bahkan jika itu adalah mereka, tidak mungkin bagi mereka untuk menghentikan langkah ini. Tetapi, tepat ketika semua orang mengira bahwa langkah ini akan menentukan hasil pertempuran, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Suyun tiba-tiba mengangkat tangan kirinya dan mengeluarkan bendera pesanan lainnya. Menabrak. Penutup Ki putih ke abu-abuan menyelimuti tubuhnya dalam sekejap. Saber cepat menghantam penutup Ki, tetapi tidak peduli seberapa menakutkan kekuatan pedang itu, itu tidak dapat menghancurkan penutup Ki. Apa? Semua orang terkejut. Harta karun ajaib. Daoshi bahkan lebih ketakutan, matanya terbuka lebar. Dia mengerti kekuatan penghancurnya, bahkan peralatan kekaisaran biasa tidak akan dapat dengan mudah menahan gerakan ini. Namun, harta sihir Suyun tidak hanya bertahan, tetapi juga tidak terluka. Kamu kalah. Teriak Suyun, tiba-tiba melepas peralatan kekaisaran, dan melemparkan pedang darah merah mistik abadi di tangannya. Demikian pula, seribu pedang dalam sedetik. Bayangan pedang yang berantakan itu seperti meteor yang melesat melintasi langit malam, berputar-putar di sekitar Daoshi. Tubuh Daoshi dihantam oleh ribuan pedang, dan bagian-bagian pentingnya langsung ditembus oleh pedang panjang itu. Meridian Ki-nya terputus, dan kekuatan tempurnya sangat berkurang. Di akhir gerakan, Suyun mundur. Dia menghela nafas lega dan dengan tenang menatap Daoshi. Saat ini, Daoshi seperti batu, berdiri diam di tempat. Tapi setelah beberapa detik, dengan desisan, sejumlah besar darah menyembur keluar dari tubuhnya. Kemudian, tubuh Daoshi bergetar beberapa kali, dan seluruh tubuhnya jatuh ke tanah. Meridian Ki-nya terputus, dan Ki yang dalam di tubuhnya berada dalam kekacauan. Organ dalamnya diserang, dan rasa sakit yang hebat menyebabkan dia pingsan. Hasilnya diputuskan. Daoshi kalah. Tidak ada yang menyangka bahwa pemimpin sekte pedang cepat yang bermartabat akan kalah begitu cepat dan menyedihkan. Padahal, alasannya sangat sederhana. Daoshi meremehkan lawannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Suyun akan memiliki harta ajaib yang hampir tak terkalahkan baginya. Itu adalah peralatan imperial tingkat ke-7. Peralatan kekaisaran adalah harta karun. Di alam Gatering Heart, hanya ada sedikit penggarap roh yang bisa memiliki peralatan kekaisaran. Memiliki peralatan kekaisaran berarti nyawa seseorang terjamin. Ini adalah sesuatu yang diinginkan semua orang. Bahkan di Baeyang, tidak banyak peralatan kekaisaran yang tersedia. Terlebih lagi, sebagian besar orang yang memiliki senjata hanyalah peralatan imperial level 40. Bahkan peralatan imperial level 30 sangat langka. Hampir tidak mungkin bagi seseorang seperti Suyun untuk memiliki peralatan kekaisaran tingkat ke-7 di tangannya. Peralatan kekaisaran pertahanan tingkat ke-7. Saya khawatir orang setingkat ahli arwah, tidak peduli kelas berapa, tidak akan bisa menghancurkannya sama sekali. Beberapa murid Quick Blood Sekte membantu Dao Si. Salah satunya menyuntikkan Ki ke dalam tubuhnya, mengendalikan energi suan yang bergolak di tubuh Dao Si. Yang lain mengeluarkan pil dan meminumnya. Semua orang mengambil tindakan darurat. Setelah beberapa saat, Dao Si akhirnya pulih, tetapi kondisinya saat ini adalah dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Kamu kalah. Suyun berkata dengan ringan, menurut kesepakatan, aku akan menghapus masalah ini dengan Sekte Pedang Cepat. Selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, Suyun berbalik dan hendak pergi bersama Huairu Muyu. Berengsek, berhenti. Pada saat ini, Dao Si berdiri dengan marah dan berteriak pada Suyun, aku tidak menerimanya. Kamu menggunakan cara tercelah untuk menang. Aku tidak menerimanya. Ayo bersaing lagi. Tercelah artinya. Suyun berkata dengan dingin, sampah lain yang tidak mampu kehilangan. Katakan padaku, di mana aku menggunakan cara tercelah. Kamu, harta sihirmu, pasti kelas yang sangat tinggi. Itu pasti diberikan kepadamu oleh Huairu Muyu. Kamu hanya mengalahkanku dengan bantuan keluarga Huairu. Jika kamu mengandalkan kemampuanmu sendiri, kamu pasti tidak lawanku. Ya, kamu pasti bukan. Dao Si berkata dengan marah. Namun, kata-katanya benar-benar membuat marah Suyun. Jadi apa yang kamu mau? Bertarung lagi, suaranya dingin, seperti pisau dingin. Aura gelap melintas di matanya, dan dalam kegelapan ini, ada sedikit cahaya merah. Dao Si tidak dalam kondisi baik dan tidak menyadari perubahan pada Suyun. Dia mendengus dan berkata, bagaimana aku bisa melawanmu lagi dalam keadaan ini? Saya ingin istirahat selama sebulan dan melawan Anda lagi. Suyun, kita akan bertarung lagi dalam sebulan. Aku tidak punya waktu untuk disiasiakan denganmu. Dao Si, jika kamu kalah, kamu kalah. Mengapa kamu punya begitu banyak alasan? Suyun, Anda tidak berani mengambilnya. Huff, kalau begitu, jangan berpikir untuk pergi hari ini. Teriak Dao Si dan kemudian melambaikan tangannya. Dalam sekejap, master dari sekte pedang cepat di belakangnya semua mengeluarkan bilah tipis dari pinggang mereka dan bergegas. Melihat ini, wajah Huairu Muyu tiba-tiba berubah. Dia buru-buru berteriak, Dao Si, apa yang kamu lakukan? Jika Anda berani menyakiti Suyun, saya akan menghancurkan sekte pisau cepat Anda. Nona Huairu, tolong maafkan saya. Pertarungan hari ini terkait dengan reputasi sekte pedang cepat saya. Suyun menang dengan cara tercelah dalam pertempuran. Jika keluar, reputasi sekte pedang cepat saya akan hancur. Masalah ini adalah sangat penting, aku tidak bisa melepaskannya. Jika aku tidak membunuh Suyun hari ini, aku tidak akan bisa menyelesaikan kebencianku. Adapun keluarga Huairu, saya pribadi akan menjelaskan masalah ini kepada tuan keluarga Anda, selama dia tidak menyalahkan kami. Dao Si berkata dengan dingin. Lagi pula, Huairu Muyu bukanlah penguasa keluarga dari keluarga Huairu. Dia tidak merasa menyinggung Huairu Muyu sama dengan menyinggung keluarga Huairu. Kamu, mata Huairu Muyu seperti pisau dingin, dan wajahnya yang cantik seperti es. Dia mengatupkan giginya dan berkata dengan suara galak, Dao Si, karena kamu mengira ayahku adalah tuan dari keluarga Huairu, aku tidak punya hak untuk bertanya, maka kamu harus bersiap untuk membayar harganya. Hasilnya hari ini, sekte pedang cepat akan dilenyapkan. Aku bersumpah di sini. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan token aneh dan menekan tangannya. Dia menutup matanya dan menyuntikkan sedikit ki yang dalam. Token itu segera mengeluarkan banyak cahaya. Setelah beberapa saat, token meredup. Huairu Muyu berteriak pada Suyun, Suyun, jangan khawatir, ahli dari keluarga Huairu akan datang ke sini. Kita bisa diselamatkan jika bertahan. Tetapi, dengan mengatakan itu, Suyun tertawa terbahak-bahak, diselamatkan. Tidak, aku, Suyun, tidak selemah itu. Sudut mulutnya meringkuk dengan aneh, dan matanya benar-benar tertutup oleh aura jahat yang gelap. Menghadapi beberapa murid dari sekte pedang cepat, dia menikam pedang darah merah mistik abadi di tangannya ke tanah, lalu mengambil pedang hitam dari punggungnya dan berjalan cepat menuju orang-orang dari sekte pedang cepat. Apa yang akan dia lakukan? Dao si tertegun, orang-orang ini adalah pakar teratas dari sekte pedang cepatku. Masing-masing dari mereka adalah guru arwah kelas 5. Tidak peduli seberapa kuat Suyun, tidak mungkin baginya untuk berurusan dengan begitu banyak pakar. Tetapi, kebenaran berada di luar imajinasinya. Saat pedang hitam itu terhunus oleh Suyun, aura dan konsep Suyun langsung berubah. Konsep yang dingin, keras, sombong, dan menakutkan mulai muncul dari gunung giok. Ada senyum ganas di mulutnya, dan matanya penuh ejekan. Dia menatap empat orang yang bergegas ke arahnya dengan semangat, seolah-olah dia sangat ingin membunuh. Dalam waktu singkat ini, seluruh pribadi Suyun sepertinya telah berubah. Tiba-tiba, Suyun mengayunkan pedangnya di depan sekte pedang cepat. Huala! Hampir seribu pedang ki melayang. Melihat ini, hati murid sekte pedang cepat menegang, dan dia segera berhenti mengacungkan pedangnya untuk melawan. Namun, ketika pedang ki mendekatinya, itu benar-benar berubah menjadi sejumlah besar roh jahat, menerkam tubuhnya seperti binatang buas. Hah! Murid Kuikblad sekte tidak punya waktu untuk bereaksi dan langsung dikejutkan oleh fenomena aneh ini. Hati-hati! Orang-orang di belakangnya berteriak. Tapi sudah terlambat. Jiwa jahat itu seperti segerombolan belalang. Itu segera menerkamnya dan mulai menggerogoti daging, tulang, dan organ dalamnya dengan gila-gilaan. Dalam sekejap, ahli dari sekte pedang cepat benar-benar dilahap. Hanya beberapa noda darah yang tersisa di tanah. Tidak hanya itu, bahkan jiwa yang meluap juga dilahap oleh jiwa jahat. Pedang hitam di tangan Suyun berkedip dengan cahaya hitam, dan suara, meneguk, yang aneh keluar, seolah sedang makan. 470. Ini, apa yang terjadi? Huairu Muyu menatap Suyun dengan bingung. Dia tiba-tiba merasa bahwa Suyun sangat aneh saat ini. Dia benar-benar mengubah penampilannya. Dalam sekejap, keberadaan spirit master kelas 5 terbunuh. Metode ini mengejutkan semua orang yang hadir. Daoshi tercengang, benar-benar tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa ledakan kekuatan Suyun yang tiba-tiba akan sangat menakutkan. Apakah dia menahan diri saat bertengkar denganku? Bahkan saya tidak bisa melakukan ini. Tidak? Bukankah dia adalah kultivasi guru roh kelas 1? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Apa kekuatannya? Berapa banyak kekuatan tempur yang dia miliki sekarang? Penuh keraguan membuat Daoshi benar-benar bingung. Suyun seperti pisau panas menembus mentega, dia melangkah maju dan menebas dengan pedangnya, ribuan roh jahat keluar. Mendesis. Teriakan nyaring dari jiwa-jiwa jahat memenuhi dunia. Seluruh gunung Yuking dipenuhi dengan setan, dan pemandangan yang bergejolak itu menyeramkan. Anggota sekte pedang cepat ini sama sekali bukan tandingan Suyun. Mereka mengayunkan pedang mereka dengan sekuat tenaga. Tubuh mereka terbungkus energi Suan dan bayangan pedang yang sangat padat saat mereka mendekati Suyun sedikit demi sedikit. Namun, di hadapan jiwa-jiwa jahat, bayangan pedang ini tidak berguna. Jiwa-jiwa jahat ini tampaknya sama sekali tidak takut dengan pedang ini. Mereka langsung menyerang tubuh mereka melalui bayangan pedang. Para ahli dari sekte pedang cepat hanya bisa bertahan selama beberapa detik sebelum tubuh mereka dicabik-cabik oleh jiwa-jiwa jahat. Adegan itu berdarah dan menakutkan. Wabah yang tiba-tiba hampir tidak mungkin untuk diadaptasi. Berhenti. Pada saat ini, suara renyah terdengar. Huairu Muyu sedikit terkejut. Dia melihat ke arah suara itu dan melihat sarung pedang di pinggang Suyun berkedip-kedip. Sesaat kemudian, cahaya putih meluap dan mendarat di samping Suyun. Cahaya putih menghilang. Itu adalah seorang gadis dengan rambut panjang yang hampir menjuntai ke kakinya. Dia mengenakan pakaian seputih salju. Wajah gadis itu cemas. Setelah dia muncul, dia langsung menekan lengan Suyun, seolah ingin menghentikannya. Ketika Suyun mendengar teriakan nyaring, seluruh tubuhnya berkedut, dan dia tiba-tiba sadar, ki hitam di matanya sedikit menghilang. Dia dengan cemas berhenti di jalurnya, mengangkat pedang hitam di tangannya, dan menggunakan semua kemampuannya. Mengirimkannya ke sarung pedang di pinggangnya. Pedang panjang itu terus bergetar, dan pedang itu mengeluarkan suara mendengung, tapi Suyun tidak peduli. Dia bahkan tidak melihat dua murid quick blade sekte yang tersisa di depannya. Dia tampaknya benar-benar fokus pada pedang. Tapi pada saat itu, semua orang yang hadir, termasuk Huero Muyu, tercengang dengan cara Suyun. Bagaimana mungkin orang-orang dari sekte pedang cepat memiliki nyali untuk menjadi musuh Suyun? Dentang. Akhirnya, pedang kematian disimpan kembali. Suyun merasa beban berat telah terangkat dari pundaknya. Dia duduk di tanah dan terengah-engah dengan sekuat tenaga. Melihat itu, Huero Muyu segera berlari. Suyun, kamu baik-baik saja. Apa yang baru saja terjadi? Tanyanya lembut. Benar saja, peningkatan kultivasi 10 hari memiliki kekurangannya. Suyun memuntahkan seteguk udara keruh dan tersenyum pahit, baru saja ketika aku bertarung dengan Dao Si, Ki yang dalam di tubuhku bergejolak. Kultivasiku tidak cukup stabil, dan kemudian Dao Si kembali pada kata-katanya, yang membuat saya sangat marah. Ada celah dalam pikiran saya, yang membuat aura jahat di tubuh saya menanggapi pedang ini, mendorong adegan barusan. Sekali saya mencabut pedang ini, jika saya tidak sengaja menahannya, maka saya akan sepenuhnya digantikan oleh pembunuhan. Akan sangat sulit untuk menemukan diri saya sendiri, jadi dalam keadaan normal, saya tidak akan menggunakan pedang ini. Suyun menyentuh pedang kematian, lalu menoleh ke gadis berbaju putih di sampingnya dan berkata, Terima kasih, King Yu. Jika kamu tidak muncul tepat waktu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Jika di masa lalu, kamu pasti tidak akan seperti ini. Kali ini, pedang kematian memanfaatkanmu, tapi itu karena kamu telah menyerap banyak kultivasi dalam 10 hari terakhir. Ling King Yu menghela nafas lega. Dia melirik Huai Rou Mu Yu, lalu menatap Dao Si yang tercengang. Kemudian dia mendengus dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berubah menjadi cahaya putih dan memasuki sarung pedang. Melihat ini, Suyun bingung, mengapa dia pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tapi sekarang bukan waktunya untuk mengobrol dengannya. Suyun mengeluarkan pil lain yang diberikan oleh Huai Rou Mu Yu, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan berdiri. Meskipun pedang kematian hanya menggunakan beberapa pedang, itu menghabiskan sebagian besar energinya yang dalam. Setelah energinya habis, pedang kematian akan menggunakan kekuatannya sendiri sampai habis. Meskipun pedang kematian adalah pedang yang diperoleh Suyun sangat awal, itu juga pedang yang paling tidak bisa dilihat Suyun. Seni pedang tanpa batas belum disempurnakan, jadi Suyun tidak berencana untuk pergi ke sarung pedang untuk saat ini. Pedang ini sudah cukup untuk saat ini. Dia berdiri, menghela nafas, lalu berjalan menuju daosi selangkah demi selangkah. Dua ahli yang tersisa dari sekte pedang cepat tidak berani melangkah maju. Mereka menatap Suyun dengan gugup. Suyun tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung mengeluarkan pedang darah Scarlet mistis abadi. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap daosi. Jika kamu menghormatiku, aku akan menghormatimu sepuluh kali. Jika kamu ingin membunuhku hari ini, maka kamu tidak bisa menyalahkanku karena kejam sekarang. Ketika daosi mendengar ini, dia langsung panik. Suyun, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang kamu katakan akan kamu lakukan? Suyun mendengus, mengangkat Immortal Mystical Scarlet Bloodsword, dan langsung menebas leher daosi. Daosi kaget dan menggunakan sedikit kekuatan terakhirnya untuk melawan, tapi pedang terbang itu sepertinya tidak benar-benar siap untuk memotong lehernya. Pedang darah merah mistis abadi tiba-tiba mengubah lintasannya dan langsung menghantam pedang di tangan daosi. Kecepatannya tidak cepat, tetapi sangat akurat dan kekuatannya mencengangkan. Dentang. Daosi sudah terluka parah, dan dia tidak siap. Serangan pedang yang mencengangkan ini langsung menghempaskan pedangnya dari tangannya, terbang melingkar di udara, dan jatuh ke tanah tidak jauh dari sana. Hah! Daosi terkejut. Namun, Suyun melambaikan tangannya, dan sarung pedang di belakangnya berdengung. Dalam sekejap, ribuan pedang terbang-terbang keluar, menembak ke langit seperti semburan, dan kemudian terbelah, mengelilingi daosi dalam lingkaran. Daosi seperti sarang lebah, dikelilingi oleh pedang terbang yang tebal. Adegan ini membuat kulit kepala orang tergelitik. Melihat pemandangan yang begitu menakutkan, daosi tahu bahwa dia tidak berdaya untuk melawan. Bahkan jika dia memiliki harta sihir pertahanan, dia tidak memiliki banyak energi suan untuk mengaktifkannya. Segera, dia menoleh dan gemetar, Suyun, Suyun. Hentikan, jika ada yang perlu dibicarakan, saya akui bahwa saya kalah. Suyun, hentikan. Namun, Suyun menggelengkan kepalanya tanpa ampun, sudah terlambat untuk mengaku kalah sekarang. Karena aku telah memutuskan untuk membunuhmu, aku tidak akan kembali pada kata-kataku. Saat suaranya jatuh, dia menggerakkan jari-jarinya. Huala. Seribu pedang terbang menggunakan tubuh daosi sebagai mata banteng dan bergegas maju bersama. Daosi mencoba menggunakan suan energi untuk melawan, tapi ini hanya perjuangan yang sekarat. Pedang terbang menembus energi suan dan langsung menembus tubuhnya. Puci-puci-puci. Setelah beberapa saat, tubuh daosi tertusuk berkeping-keping. Tiga jiwa dan tujuh roh terbang keluar. Suyun mengeluarkan deat suot dan melemparkannya ke udara. Deat suot menarik busur sempurna di udara, lalu terbang kembali dan kembali ke sarungnya. Suyun mengangkat jarinya dan pedang terbang itu kembali ke sarung pedang. Semuanya lenyap seperti asap dan kembali ke keadaan semula. Huairo Muyu telah mengenal Suyun selama beberapa waktu dan memiliki pemahaman tentang dia. Dia adalah orang yang keras kepala, dia akan selalu memikirkan cara untuk membantu mereka yang memperlakukannya dengan baik, dan bagi mereka yang ingin menyakitinya, dia akan selalu membayar berapapun harganya untuk menghancurkan mereka. Terkadang dia melakukan sesuatu tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Orang ini. Huairo Muyu menghela nafas sedikit, lalu mengangkat kepalanya dan berkata kepada dua murid sekte pedang cepat yang telah lama ketakutan, kembalilah ke sekte pedang cepat dan beritahu semua orang di sekte pedang cepat bahwa keluarga Huairo akan membersihkan sekte pedang cepat. Sekte pedang di masa depan. Mereka yang tidak ingin terlibat segera meninggalkan sekte pedang cepat, atau menanggung konsekuensinya. Apakah kamu mengerti? Kata-kata ini seperti dekrit kekaisaran. Ketika mereka berdua mendengar ini, wajah mereka menjadi pucat dan mereka menganggup berulang kali. Mereka tidak berani tinggal di sini sedetik pun dan segera mengeluarkan pedang mereka dan pergi. Begitu mereka berdua pergi, wajah Suyun menjadi rileks. Dia berjalan ke sebuah batu besar dan duduk. Dia menghembuskan nafas dengan keras dan berkata, akhirnya berakhir. Saya pikir itu akan berakhir dengan mudah, tetapi saya tidak berharap banyak hal terjadi. Memang, saya tidak mengharapkannya, tetapi yang tidak saya harapkan adalah Anda benar-benar menyembunyikan begitu banyak trik. Saya berpikir, jika Anda tidak memiliki koin kultivasi untuk membantu Anda, apakah Anda dapat mengalahkan Dao? Si Huairu Muyu berjalan mendekat dan berkata dengan lembut. Kamu terlalu banyak berpikir. Suyun menggelengkan kepalanya, guru arwah kelas satu. Kecuali aku mencabut pedang maut, aku tidak punya peluang untuk menang. Tetapi jika saya mengambil pedang kematian, saya telah kehilangan setengahnya. Oh! Huairu Muyu melirik pedang hitam di pinggang Suyun, berkedip sedikit, dan berkata, pedang macam apa ini? Pedang Raja berdaulat, Suyun memandangi pedang kematian itu dan berkata dengan lembut, tapi kekuatannya jauh lebih dari itu. Nyatanya, aku juga tidak begitu yakin. Huairu Muyu sepertinya tidak mengerti, tapi dia tidak mengatakan apapun. Merindukan. Pada saat ini, teriakan datang dari jauh. Huairu Muyu menoleh dan melihat sejumlah besar pakar keluarga Huairu terbang di atas. Mereka mendarat satu persatu dan membungkuk ke Huairu Muyu pada saat bersamaan. Penjaga bawahan ini terlambat, tolong hukum aku, Nona. Nona, apakah kamu baik-baik saja? Orang-orang ini penuh dengan kekhawatiran. Aku baik-baik saja, tapi kalian terlalu lambat. Huairu Muyu berkata dengan lembut. Semua orang menggigil dan dengan cepat berlutut dan bersujud, memohon pengampunan Huairu Muyu. Huairu Muyu tidak mempersulit mereka. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dan membiarkan mereka bangun. Suyun, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Setelah menyerap koin kultivasi, kekuatan tempur Anda meroket. Anda sekarang memiliki kualifikasi untuk memasuki Bei Yang. Apakah kamu akan pergi ke Bei Yang sekarang? Huairu Muyu mengalihkan pandangannya dan menatap Suyun. N. Suyun mengangguk, aku akan mengkonsolidasikan kultivasiku dan langsung pergi ke Bei Yang. Dia terus-menerus memikirkan keluarganya. Dia juga ingin bertanya kepada orang tuanya mengapa mereka begitu diam selama bertahun-tahun, mengapa mereka tidak mengungkapkan informasi apapun kepadanya, dan saudara perempuan yang belum pernah dia temui. Dia ingin tahu segalanya tentang mereka. Huairu Muyu cerdas dan bisa memahami pikiran Suyun, jadi dia tidak memintanya untuk tinggal. Jika Anda ingin mengkonsolidasikan kultivasi Anda, tidak ada tempat yang lebih cocok daripada tempat latihan keluarga Huairu saya. Suyun, datanglah ke keluarga Huairu saya dan tinggal beberapa hari lagi. Saya akan memerintahkan seseorang untuk menyiapkan peta untuk Anda dan membantumu memasuki Bei Yang. Bagaimana? Mendengar itu, Suyun sangat gembira, dan berkata dengan rasa terima kasih, terima kasih, Muyu. Tidak perlu, bagaimanapun juga kita adalah teman. Huairu Muyu terima kasih. 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 Terima kasih.